Intro Dengan motif merental mobil, Chandra Sinaga, asal Tanjung Balai, dan Sutris Manurung alias Pakde, asal Simpangkawat Kisaran, nekat merampok satu unit mobil milik Arifin sehalaman Nurung pada 19 Mei lalu di perkebunan PTPN 4 Tanah Itamulu, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara dengan cara memukul dan meninggalkan korban di dalam perkebunan tersebut lalu melarikan mobil milik korban. Kepada petugas, pelaku Chandra Sinaga mengaku nekat melakukan perampokan mobil karena memenuhi tuntutan kebutuhan hidup sehari-hari. Pelaku juga mengakui bahwa dirinya baru pertama kali melakukan perampokan mobil. Mobil hasil perampokan tersebut dijual senilai 30 juta kepada penadah yang bernama Nanda, asal Kota Kisaran, dan saat ini penadah tersebut dalam proses pencarian. Pelaku juga mengaku bahwa uang hasil perampokan tersebut sebagian dipergunakan untuk bersenang-senang dan sebagian lagi dipergunakan untuk keperluan rumah tangganya. Pelaku selama ini bekerja sebagai supir bus mini. Dikarenakan minimnya penumpang, ia mencoba beralih profesi sebagai curanmor untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut korban, Arifin Manurung dirinya dihampiri seorang wanita untuk merental mobil miliknya dengan pelat kendaraan BM-1364PK untuk menjemput neneknya yang sedang sakit di Simpang Gambus, Kecampatan 50 Batubara. Tersangka sengaja membawa ke arah jalan yang tidak bisa dilalui di perkebunan PT PN4 Tanah Itam Ulu 50. Kemudian, tersangka candera memukul tangan korban dan merampas kunci mobil miliknya dan meninggalkan korban di tengah perkebunan sawit. Kanit Reskrim Polsek 50, Ipdaji Mirianto Sitorus mengatakan, pelaku ditangkap petugas 3 hari setelah laporan pengaduan korban diterima. Pelaku ditangkap di penginapan rindu kota Tanjung Balai. Pelaku perampokan berjumlah 3 orang dan 1 di antaranya adalah seorang wanita bernama Sartika, warga Aik Nabara, Kabupaten Labuhan Batu yang hingga saat ini masih dalam pemburuan. Saat ini sudah diketahui bahwa mobil berada di kota Banda Aceh dan sedang dalam proses pengejaran. Dalam penangkapan tersebut, petugas juga menyirat satu unit mobil minibus berwarna putih dengan nomor polisi BK1320VD milik tersangka yang digunakan untuk melakukan proses perampokan. Atas perbuatannya, tersangka dijirat pasal 365 ayat 1 dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun. Adanya kejadian penculian dengan kekerasan yang mana seorang laki-laki datang ke proses kita pada hari Minggu tanggal 19 Mei sekitar pukul 11 siang dengan membuat pengaduan yaitu yang terdata di LP tentang adanya kejadian penculian dengan kekerasan yang mana yang dirubikan atas nama korban Arifin Sakala Manrum. Adapun kejadian tersebut yang dirampok. Soleh PLK Triplata TV, Salam Triplata.